Pemirsa Yakobis TV yang terkasih, bacaan-bacaan pada minggu ini mengajak kita merenungkan soal pemimpin yang melayani. Dalam bacaan yang pertama, dalam kitab Yesaya ditulis bagaimana seorang pemimpin itu harus menderita. Dalam Injil, Yesus mengatakan, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jelas, kitab suci mengajarkan, kalau mau menjadi pemimpin yang sejati, seorang pemimpin harus mau melayani. Bukan hanya melayani, bahkan seperti Yesus, mau melayani sampai mati. Tetapi, yang kita lihat akhir-akhir ini, dalam diri para pemimpin kita tidak seperti itu. Kalau kita rajin membaca kurang, nonton TV, beberapa hari terakhir itu ada banyak kehiburan. Lebih-lebih menyangkut para pemimpin kita di DPR. Kita tidak memperdebatkan soal benar-salah, tetapi yang kita lihat bukan contoh yang baik. Misalnya, rombongan DPR ke Amerika. Di sana kemudian ada beberapa yang ikut di kampanyenya salah satu kandidat presiden. Tidak tahu alasannya, tetapi itu menjadi perbincangan yang luar biasa, lebih-lebih di medsos. Dibuli habis-habisan. Terutama karena apa? Karena itu tidak etis. Belum itu reda, yang terjadi adalah gonjang-ganjing soal tunjangan. Itu juga DPR dibuli habis-habisan. Karena apa? Yang kita lihat adalah para pemimpin ini ketika menuntut hak-haknya sangat gencar. Harus minta ini, tunjangan itu, tunjangan ini. Tetapi masyarakat itu tidak melihat kerjanya, pelayanannya itu belum kelihatan. Ini yang kasat mata yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita lebih-lebih para pemimpin mau meneladan pemimpin utama, yaitu Yesus sendiri, tidak seperti itu. Seorang pemimpin itu tidak mendahulukan hak-haknya, kenikmatannya, kesejahteraannya, kemuliaannya, tetapi adalah pelayanannya. Nah, justru kemuliaan itu diraih ketika seorang pemimpin melayani. Bahkan seperti Yesus, mau mati untuk yang dilayani. Bagi kita, tanpa perlu ikut-ikutan menghujat para pemimpin tinggi kita di negara ini, baiklah kita melihat diri. Kalau kita pemimpin, semua dari kita itu pemimpin sekurang-kurangnya memimpin diri sendiri. Orang tua memimpin anak-anaknya, suami memimpin istri dan anak-anaknya. Kalau Anda punya perusahaan kecil-kecilan, Anda memimpin karyawan yang mungkin jumlahnya sedikit. Tetapi semua dari kita itu adalah pemimpin. Pemimpin, pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memberi contoh, bukan hanya maju omongannya, tetapi juga tindakannya. Kalau kita itu mau menyuruh karyawan kita, ayo sapu ini, itu akan lebih berarti ketika sambil kita ngomong, kita sendiri ambil sapu dan ikut menyapu. Demikian juga orang tua, kalau orang tua menyuruh anaknya ayo belajar, sementara kemudian orang tuanya malah nonton TV, itu tidak akan punya efek bagi anak. Tetapi ketika ayo belajar dan kemudian orang tua menemani anak belajar, itu baru pemimpin yang baik. Ada banyak contoh yang bisa kita tambahkan sendiri-sendiri, tetapi intinya kalau kita mau menjadi pemimpin yang mulia, jadilah pemimpin mulia dengan cara melayani. Saya dan Anda mari sungguh-sungguh belajar menjadi pemimpin yang melayani. Tuhan memberkati kita sekalian. Sungguh ku bangga Bapak, punya alat seperti engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasihimu. Kasihimu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasihimu. Kasihimu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Kasihimu menyelamatkan dan hidup penghati-hati-hati-hati-hati statenot化. Cinta di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Terima kasih telah menonton!